Intro Terima kasih Anda masih setia mengikuti acara ini Saya lanjutkan tentang telekomunikasi dan perkembangannya Pada tahun 1957 diluncurkan satelit pertama buatan Uni Soviet untuk komunikasi yang namanya Sputnik Yang bisa membuka cakrawala telekomunikasi menggunakan satelit Satelit seperti kita ketahui adalah benda buatan manusia yang mengorbit bumi Kecuali satelit alam Kalau satelit alam ini satelit yang buatan Tuhan misalnya bumi dan benda-benda langit yang lain Nah disini satelit adalah buatan manusia yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari bumi Dan akan dipancar ulangkan oleh satelit sehingga menjadi lebih kuat dan lebih menyebar luas Sputnik mencatat sejarah sebagai satelit pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet Sekarang sudah tidak ada Uni Soviet sudah menjadi Rusia Dan ini membuka sistem telekomunikasi yang betul-betul baru Karena dengan adanya sistem satelit maka komunikasi di ujung-ujung dunia yang sangat jauh Itu bisa dilakukan dengan sangat mudah Kalau tadi saya bicara tentang telepon radio yang bisa juga jaraknya sangat jauh Itu ada keterbatasan-keterbatasan Antara lain adalah keterbatasan tentang gangguan atmosfer atau gangguan noise yang bisa muncul Adanya peredupan, adanya peredaman dan lain sebagainya Hal ini tentu membatasi kapasitas dan kemampuan dari komunikasi itu sendiri Nah dengan sistem satelit ini bisa diatasi dan manusia bisa melangsungkan komunikasi jarak jauhnya dengan lebih baik Pada tahun 1961 diluncurkan satelit komunikasi pertama buatan Amerika Yang dinamai Telstar 1 Yang memulai era telekomunikasi berbasis satelit Kalau Sputnik itu masih eksperimental Buatan Soviet tadi Yang Telstar 1 ini betul-betul sudah bisa digunakan secara komersial Di mana jaringan telepon, jaringan telegrap bisa dilewatkan atau bisa dipancarulangkan lewat sistem satelit ini Telstar membuka cakrawala baru Prinsip dasar dari komunikasi satelit sebenarnya sangat sederhana Satelit sebenarnya hanyalah pesawat pemancarulang Yang memancarulangkan informasi yang digirimkan dari bumi Sehingga bisa menjangkau area yang sangat luas Jadi pemancarulang ini sebenarnya tidak beda dengan sistem pemancarulang yang ada di bumi Hanya karena diletakkan di ruang angkasa yang sangat tinggi Kalau dia diletakkan di orbit yang tertinggi Yaitu orbit sinkron bumi Maka dia bisa menjangkau sepertiga bumi Orbit sinkron bumi ini Atau geosynchronous earth orbit Itu sangat terkenal Karena sangat potensial untuk dijadikan sebagai tempat satelit komunikasi Jadi intinya Sinyal yang ada di bumi Entah sinyal suara Sinyal gambar Atau citra Atau sinyal yang lain Data dan sebagainya Itu dikirimkan ke satelit Lalu di satelit akan diperkuat Dan dipancarulangkan ke bumi kembali Dengan demikian Komunikasi yang terjadi Bisa lancar antar jarak yang sangat jauh Indonesia juga memiliki satelit komunikasi yang disebut Sistem satelit komunikasi domestik Palapa Yang diluncurkan pada tahun 1976 Sistem ini termasuk baru Dan Indonesia merupakan negara ketiga di dunia Setelah Kanada dan Amerika Jadi termasuk pionir juga Indonesia pengguna satelit komunikasi domestik Banyak sekali negara-negara yang saat itu Belum memiliki Bahkan negara-negara maju yang lain Juga belum memiliki Tapi Indonesia Karena menyadari bahwa Negara kita itu Dalam bentuk kepulauan Yang sangat luas Tersebar Di Katulistiwa sepanjang 4000 km Itu tentu saja Memerlukan sistem komunikasi yang andal Dan yang ampuh begitu Sehingga bisa menjangkau komunikasinya itu Keseluruh Indonesia Bahkan sebenarnya bisa lebih Karena kalau kita memiliki sebuah satelit Yang diletakkan di orbit sinkron bumi Kita bisa menjangkau sepertiga bumi Nah sistem Palapa ini berlanjut sampai sekarang Ada beberapa satelit yang hingga saat ini Dimiliki oleh Indonesia Mulai dari sistem Palapa A1 Yang diluncurkan tanggal 9 Juli 1976 Hingga ke satelit PSN-6 Yang diluncurkan baru-baru ini Tahun 2018 Ada 22 sistem satelit Dan setiap sistem Itu biasanya terdiri dari 2 satelit Karena yang satu untuk dioperasionalkan Satunya untuk backup Dengan demikian Kita selalu merasa aman Menggunakan sistem komunikasi satelit Karena tentu saja Di luar angkasa Kalau terjadi sesuatu Dan satelit itu rusak Atau gagal beroperasi Tidak ada yang bisa memperbaiki Sehingga Tidak memenuhi ketentuan ketinggian orbitnya Dia akan gagal Setelah satelit diluncurkan Pada tahun 70-an Donald Kek, Peter Schultz, dan Robert Maurer Itu menemukan serat optik Dan perusahaan telepon mulai menggunakan serat optik Sebagai medium penghantar sinyal Serat optik itu sebenarnya serat kaca Yang sangat kecil sekali Bahkan ada istilah bahwa Serat optik itu Seperti rambut di belah 7 Saking lembutnya Saking kecilnya Dan serat optik ini Sangat potensial sekali Digunakan sebagai medium Untuk mengirimkan informasi Ketiga impuan ini Yang kita tunjukkan gambarnya disini Berhasil menggunakan serat optik Untuk mengirimkan informasi Dalam jarak yang sangat jauh Dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan kapasitas yang sangat besar Kapasitas dari serat optik Itu berlipat-lipat kali Dibandingkan dengan kapasitas satu kanal radio Dengan demikian Penggunaan serat optik Itu sangat menjanjikan Terutama untuk telekomunikasi modern Yang membutuhkan kapasitas Yang sangat besar sekali Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana Yaitu seperti kita lihat di gambar ini Sinyal masukan Yang berupa sinyal listrik Sinyal listrik ini bisa berasal dari Suara Dari gambar atau citra Atau dari data komputer Yang data komputer itu pun Bisa terdiri dari berbagai jenis Itu akan diperkuat Dan dipancarkan ke dalam Sinyal ke dalam serat optik Lalu akan dikirimkan Hingga ke penerima Dan di penerima akan diubah kembali Dari cahaya menjadi Suara atau gambar Atau data yang aslinya Jadi dalam sistem serat optik Pada prinsipnya adalah Hanya mengubah Sinyal yang tadinya Berupa sinyal basic Atau dasar Bisa suara Citra dan yang lainnya Menjadi cahaya Cahaya disini Bukan cahaya yang kita kenal Sehari-hari Cahaya matahari Dan sebagainya Tapi berupa sinar laser Dengan demikian Akan Sinar laser itu Memiliki sifat yang sangat unik Dimana dia Bisa sangat jauh Kita kirimkan Tanpa berubah Jangan kemana-mana dulu Pemirsa Kita akan break sebentar Dan nanti akan kita lanjutkan kembali Pemirsa Pemirsa Pemirsa